Intro Sinta Yong memanggil 22 pemain saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak pemain kunci yang tidak dipanggil stick. Di posisi keeper, STY hanya memanggil 2 pemain Hernando Ari dan Muhammad Adi Satrio. Tidak ada nama Maarten Pais yang sudah resmi menjadi WNI. Di lini belakang, Sinta Yong memanggil 5 back tengah, termasuk J.I.D.Zes yang akan disibukan dengan playoff promosi ke seri A beberapa hari jelang laga melawan Irak pada 6 Juni mendatang. STY juga tidak memanggil Elkan Bagot yang biasanya selalu menjadi langganan squad timnas Indonesia. Untuk posisi fullback, Sinta Yong memanggil 7 pemain, termasuk Nathan, Cho Aon, dan Sandy Wals. Empat gelandang yang masuk squad timnas Indonesia adalah Tom Haya, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Untuk posisi penyerang ada Dimas Derajat, Ragnar Oratmanguen, Egy Maulana, Fikri, dan Rafael Struic. Witan Sulaman yang biasanya selalu masuk squad timnas Indonesia tidak dipanggil Sinta Yong untuk laga melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group F di Stadion GBK. Setelah menjamu Irak pada Kamis, tim Garuda akan menjamu Filipina pada 11 Juni di laga terakhir Group F. Timnas Indonesia kini berada di peringkat kedua Group F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengemas 7 poin dari 4 pertandingan. Tim asuhan Sinta Yong ini hanya butuh 1 kemenangan untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos ke Piala Asia 2027. Terima kasih telah menonton!